Assalamu'alaikum anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Dan tetap dalam melindungan Allah SWT Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik Yaitu Tema 1, Subtema 4, Pembelajaran ketiga Kita akan belajar penerapan kalimat pengelolaan pada percakapan Kalian lihat gambar di bawah ini Gambar di bawah ini adalah lingkungan di rumah Udin yang sedang bergotong-royong Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman Anak-anak ikut membantu Ada anak yang membantu membersihkan sampah Ada juga anak yang membantu menyediakan makanan Semua tampak rukun dan gembira Ini adalah salah satu contoh hidup rukun di masyarakat Ini adalah percakapan Siti dan masyarakat yang ada di lingkungannya Siti, tolong bawakan kue ini untuk Bapak-Bapak Baik, Bu Saat sampai di Bapak-Bapak Ini kuenya, Pak Silahkan dinikmati Silahkan air diminumnya, Pak Nah, coba kalian lihat di gambar ini Siti sedang menawarkan kue ke salah satu Bapak berbaju kuning Kuenya silahkan, Pak Tidak, terima kasih, Nak Bapak masih kenyang Nanti Bapak ambil sendiri Karena Bapak ini masih kenyang Maka Bapak berbaju kuning ini menolak dengan halus Tapi Bapak berbaju kuning menerima pemberian minum dari Siti Terima kasih, Siti Kebetulan Bapak sudah halus Oke Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat Dari semua gambar ini Ini adalah sikap rukun di masyarakat Nah, seperti ini Ini kue rukun ya Semuanya saling bekerja sama Oke Nah, ini ada Di percakapan ini ada salah satu kalimat penolakan Dimanakah itu? Ini dia Ini adalah salah satu contoh kalimat penolakan Saat Bapak berbaju kuning ditawari Siti kue Ternyata Bapaknya masih kenyang Nah, jadi Bapaknya menolak dengan halus Tidak, terima kasih, Nak Bapak masih kenyang Nanti Bapak ambil sendiri Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan Kalimat penolakan Di percakapan ini tadi Ini adalah kalimat penolakannya Kuenya silahkan, Pak Tidak, terima kasih, Nak Bapak masih kenyang Nanti Bapak ambil sendiri Ini adalah salah satu Salah dua ya Ada dua karena Ada dua kalimat Ada dua contoh Eh, ciri-ciri kalimat penolakan Biasanya ditandai dengan kata tidak Nah, kata tidak Dan bisa ditambahkan kata maaf Atau terima kasih Lain kali ya Dan lain-lain Dari percakapan ini Ada enggak kalimat tidak Kata tidak Ada ya Nah, itu kalimat Eh, kata Kata tidak Tidak, terima kasih, Nak Ada juga kata terima kasihnya Ini untuk Agar lebih halus ya Kita menolak dengan halus Tidak, terima kasih, Nak Nah, karena terima kasih kenapa? Karena sudah ditawari Tapi, karena masih kenyang Dia menolak Dengan cara halus Ditambahi kata terima kasih Boleh juga ditambahi dengan kata maaf Tidak, terima kasih, Nak Maaf ya, Bapak Masih kenyang Gampang ya Kalian penolakan Oke, kalian nanti Berlatih ya Membuat kalian penolakan Oke, selanjutnya Kita akan belajar Hitung-hitungan Kegiatan gotong royong Di perumahan Udin Terlaksana dengan baik Ibu-ibu Menyiapkan banyak makanan Untuk peserta gotong royong Ada 95 kue bolu Dan 120 kue lemper Kue itu disajikan Dan dimakan 158 buah Berapa sisa kue sekarang? 95 Ditambah 120 Dari mana? Nah, karena ada 95 kue bolu Dan artinya ditambah ya 120 kue lemper Jadi ditambahkan Karena kue bolu Ditambah kue lemper Nah, kue itu disajikan Dan dimakan Kalau dimakan Berarti dikurangi ya Dikurangi Dimakan 158 Berarti dikurangi 158 Berapa Sisa kue sekarang? Yuk, kita hitung Ustazah sudah menyiapkan Hitung-hitungannya Ini ya Yang bertanda merah Atau oran ini Dijumlah karena Jumlah kue seluruhnya Kemudian dikurangi Karena telah dimakan Gitu Penjumlahan dan pengurangan Dikerjakan berurutan Dari depan dulu Dari yang dijumlahkan dulu Habis itu Kalau sudah ketemu hasilnya Kita cari yang pengurangan Seperti biasa Kita menghitungnya Dengan cara susun Seperti ini 5 tambah 0 5 tambah 0 Sama dengan 5 9 tambah 2 Sama dengan 11 Nyimpan 1 ya 1 tambah 1 Sama dengan 2 Karena ini sudah ketemu 215 Kemudian Kita tulis di sini 5 tambah 8 Berapa? Betul 5 Bukan ditambah ya Ini ya Salah ustazah 5 Dikurangi 8 Karena 5 Dikurangi 8 Tidak bisa Maka 5 harus pinjam Puluhan yang ada Di depannya Berarti 15 15 Dikurangi 8 Sama dengan 7 Karena ini Sudah disimpan Sudah dipinjam Jadi tinggal 0 Jadi Pinjam depannya lagi Jadi 10 10 Dikurangi 5 Sama dengan 5 1 Dikurangi 1 Sama dengan 0 Tidak usah ditulis Kalau 0 Jadi hasil akhirnya adalah 57 Jadi Sisa kuih sekarang Adalah 57 Mudah tidak? Kuncinya adalah Kalian Pahami dulu Soalnya Ini soalnya Mau ditambahkan Atau dikurangi Kalau sudah ketemu Gampang nanti Menghitungnya Dan kunci Satu lagi Harus Teliti Oke Oke Anak-anak Ini adalah Salah satu Contoh Kerajinan ya Bahan dan alat Yang digunakan Yang pertama Kertas gambar Lem kertas kayu Lem kertas atau lem kayu Terus berbagai biji-bijian Misalnya Kacang hijau Gedelai Jagung Dan lain-lain Yang penting Ada pensilnya juga Untuk apa? Untuk mengambar sketsanya Cara membuatnya Yang pertama Buatlah sketsa gambar Yang akan dihias Yang kedua Oleskan lem Sedikit demi sedikit Pada gambar Yang akan ditambah di kertas Yang ketiga Tempelkan biji-bijian Pada gambar Yang telah dibuat Dan diolesi link Yang keempat Aturlah agar hasil Tempelan rapi Dan indah Seperti contoh Gambar bunga Di bawah ini Bukan gambar bunga Ternyata gambar burung Di samping ini Ini adalah Gambar burung Yang sudah digambar Di sketsanya Kemudian ditempeli Biji-bijian Nah Anak-anak Itu adalah Penjabaran Atau penjelasan Tema satu Subtema empat Pembelajaran ketiga Terima kasih Yang sudah menyimak Sampai akhir Semangat belajar di rumah Don't forget to Study hard Don't forget to Obey your parents Don't forget to Research holy quran Don't forget to Pray on time And be careful Demikian dari Ustazah Kiki Mohon maaf jika ada salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton